Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa na'udhu billah min sururi ampusina wa min sayi'ati amalina Mayadillahu falamun illala wa madhulun pala hadiyala Asyadu an la ila ilallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-juma'in Amma ba'am Jemaah, sholat, subuh, insya Allah kita dimuliakan Allah di dunia maupun nanti di akhirat Sukar Alhamdulillah subuh hari ini ringan langkah kaki kita untuk menuju ke tempat yang sangat mulia ini Kita diberikan oleh Allah nikmat sehat tentunya dan nikmat kelapangan Ini merupakan anugerah nikmat yang Allah curahkan kepada kita Dan hendaknya kita sebagai seorang hamba harus mensyukurinya Dan cara yang paling tepat untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang dicurahkannya kepada kita Itu tidak lain penghambaan diri Penghambaan diri itu ketaatan kita kepada Allah Itulah rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan kita doakan Mudah-mudahan saudara kita yang dalam keadaan sakit disyihatkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salawat tering salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Salamu'ala salam serta keluarga dan para sahabat beliau Allahumma salli ala syedina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajjimu'ahi Bapak ibu jamaah sholat subuh Kajian kita pada subuh hari ini Kami akan mengambil beberapa hadis Tentunya hadis ini adalah hadis-hadis yang sohi Baik berupa sanatnya maupun matannya Hadis ini hadis-hadis yang berkenaan Dengan perkara yang baru saja kita lakukan Yaitu sholat subuh Hadis-hadis yang berkenaan dengan sholat subuh Ini kami ambil yang berkenaan dengan fadilah dan keutamaannya Karena dengan fadilah atau keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya Itu setidaknya memacu kita Agar kita ini tetap istiqomah dalam melaksanakan sholat subuh berjamaahnya Karena tidak semua orang sholat subuh berjamaah Ada yang sholat subuh terlalaikan dia Mungkin sampai sekarang belum bangun nih Kalau kita Alhamdulillah Jam 4 atau jam Sengah 4 yang sudah memulai aktivitas kiamulailnya Itu sudah masang niat Subuhnya ke masjid Mudah-mudahan kita istiqomah seperti ini Hadis-hadisnya ini Yang pertama itu Ini kabar gembira Kabar gembira bagi kita Yang sholat berjamaah di masjid Nah bagi kita yang sholat berjamaah di masjid ini Itu ada kabar gembiranya Yang pertama dari hadis Samurah bin Jundud R.A. Kala Rasulullah SAW Man sholat subuh pi jamaahin Pahuwa pi jimmatilillahi ta'ala Man sholat subuh pi jamaahin Barang siapa yang sholat subuh berjamaah Tentunya di masjid Pahuwa pi jimmatilillahi ta'ala Maka dia berada di dalam jimmatillah Nanti kita kaji sedikit Apa arti jimmatillah ini Nah ini hadis dari Ibnu Majah dengan sanatnya yang sohi Lalu kemudian di lain hadis yang lain Itu disebutkan lagi Barang siapa yang sholat isa berjamaah Maka dia mendapatkan pahala Seperti melakukan sholat kiamulail setengah malam Dan barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah Maka dia mendapatkan pahala Seperti melakukan kiamulail sepanjang malam Hadis riwayat muslim Yang kedua ini pun ada kabar gembiranya Kabar gembiranya bagi kita yang sholat berjamaah Di masjid Isha Kenapa dalam hadis ini didahulukan dengan Penyebutan sholat isha yang berjamaah Bukan subuh Karena dalam hitungan waktu Islam itu Hari itu dimulai dari Waktu maghrib Waktu maghrib mulainya Kalau Masehi itu dimulai dari Subuh Dalam hadis ini kan disebutkan isha dulu Orang yang sholat isha berjamaah di masjid Itu kabar gembiranya itu Rasulullah mengatakan Mereka itu seperti Pahalanya ya Melakukan Sholat Kiamulail Setengah malam Setengah Setengah malam Jadi kalau setengah malam itu Kalau kita ambil hitungan Malam Tidur itu Mungkin sekitar 7-8 jam pak ya Malam itu Nah setengahnya itu 4 jam dia Melakukan sholat Melakukan sholat kiamulail Seperti itu pahalanya Orang yang sholat Mengisah Atau sholat isha berjamaah Nah Kabar gembira yang berikutnya Mereka yang sholat Subuh berjamaah Di masjid Itu pahalanya Seperti orang yang melakukan Sholat malam Atau sholat kiamulail Sepanjang malam Nah Insya Allah nih Upahlanya banyak sekali Maka Itulah kabar gembira yang disampaikan Rasulullah s.a.w. melalui hadisnya Berkenaan dengan sholat Subuh Ini tema kita tadi mengenai Keutamaan fadilah sholat subuh pak ya Nanti Kalau yang dilain hadis banyak Sholat juhur Asar magib Ini sholat subuh Karena yang berkenaan dengan sholat subuh ini Ini ibarat Peperangan ini Antara Apa Keenakan di rumah tidur Dengan beratnya langkah Melangkahkan kaki ke masjid Itu perang bagi kita ya itu Apalagi kalau suasananya Dingin Sejuk Nyaman yang di rumah Itu mengikat Seakan-akan mengikat kita untuk di rumah Tidak mau keluar rumah Subuh Jadi diantara Begitu banyaknya orang yang masih Terlalaikan sholat subuh Berjamaahnya di masjid Insya Allah kita ini termasuk Orang-orang yang istiqomah Mudah-mudahan Bapak Ibu ya Jadi Itulah hadis-hadis Sampai dengan Rasulullah Sehingga kemudian juga Di lain hadis Rasulullah Menyebutkan Seandainya orang tahu Betapa besar Pahala sholat isah Dan sholat subuh berjamaah Sungguh mereka akan Mendatangi Masjid-masjid Allah itu Walaupun mereka Berusaha Merangkah Merangkah Itu merangkah itu Pengertiannya itu Orang yang sedikit lagi Sudah tidak bisa jalan Parah Seperti itu Nah hadis ini kan menyindir Menyindir orang yang Jalannya sempurna Kemana tuh langkah kakinya Dimulai Di pagi hari Kita kan memulai hari itu Harus memulai sesuatu Dengan yang Baik Setidaknya kan Yang pertama sekali kita lakukan Langkah kaki kita itu Kalau memulai hari yang baik itu Melangkahkan kaki kita Menuju kamar mandi Untuk Nah itu Baru Keluar rumah Bismillah Sudah kita mulai hari itu Dengan keluar rumah Dengan doa Menuju Tempat yang sangat mulia Masjid Bayangkan tuh Kalau kita mulai hari-hari kita Seperti itu Nah maka Di dalam hadis yang pertama tadi Yang kami Sampaikan Barang siapa yang Ada kafir harbi Itu kafir harbi Tapi adis sebut dengan kafir dimmi Kafir dimmi itu yang mana Itu orang kafir Yang tinggal Di negeri Di dalam kekuasaan islam Lalu dia membayar Lalu dia membayar pajak Membayar jidjia Dimana disitu ada orang kafir Di mana disitu ada orang kafir Nah itu disebut dengan kafir Jimi Nah lalu dalam hadis Nah lalu dalam hadis nabi tadi Orang yang sholat Subuh berjamaah di masjid Fidhim matillah Nah itu artinya Jimi itu Seperti orang tadi itu Apa artinya Mereka Dalam tanggungan Allah Mereka yang sholat Subuh berjamaah di masjid Mereka dalam Jaminan Allah Dalam tanggungan Allah Nah itu Jadi kalau Kita tanya Apa arti Zim matillah Nah kita kan mengambil Pemahaman yang agak sederhana tadi Itu tadi Kafir jimi Itu aja Seperti itu Jadi orang yang melakukan Sholat subuh berjamaah Rasulullah s.a.w. Mengatakan Maka mereka itu Fidhim matillah Ta'ala Mereka dalam tanggungan Jaminan Allah Bagaimana tanggungan Jaminan Allah itu Nah Maka Kita bisa melihat Seperti Orang Yang Di dunia ini Apa namanya Suka Melakukan Backing Tahu backing ya Kalau bahasanya itu Pengawal Nah Itu di dunia Backing ya Dikit-dikit ada masalah Dia merasa tenang Merasa aman Kenapa Ada backing saya Backing itu kan Di dunia itu Macam-macam ya Bisa Polisi Bisa tentara Bisa pengacara Jadi kalau ada orang Yang bermasalah dengan dia Dia gak mau ikut campur Udah Backing saya yang ngurusin Nah Dia itu merasa terjamin Merasa tertanggungan Ada yang menanggung dia Di dunia itu Nah orang yang seperti itu kan Rasanya Di dunia ini aman-aman saja Siapa yang mau ganggu dia Begitulah kira-kira Pemikiran orang yang Punya backing Nah usahanya aman Karena dia ada backing Apanya kayak orang Usaha di tanah abang Kalau di toko kan Gak aman-aman saja Gak ada yang ganggu Ada kewajiban yang kita bayar Tapi ada hak yang kita terima Tapi coba Pedang-pedagang yang dagang Di pinggir jalan itu Wah Satpol PP Ngejar itu Udah capek-capek Dua jam Majangin Pakaian Majangin usaha Satpol PP datang Nah seperti itu Tapi kalau ada backingnya Aman-aman saja Sepertilah kira-kira Maka mudah-mudahan Kita ini termasuk Orang yang istiqomah Di dalam melaksanakan Selat subuh berjamaah Nah Istiqomah itu kan Orang yang rutin Setiap saat Setiap waktu Itu pengertian Pemahaman yang kita Pahamin selama ini Tapi Bapak Ibu Jamaah sekalian Mereka yang tetap Rutin melaksanakan Solat subuh berjamaah Tentu kita sebut Mereka ini adalah Orang yang istiqomah Di dalam menjaga Atau melaksanakan Solat subuh berjamaahnya Tapi Terkadang Kita terlalaikan Nah sebenarnya Kalau kita Solat subuh itu Terlalaikan itu Itu sebenarnya Bentuk wujud Allah Allah Untuk mengingatkan kita Terkadang manusia ini Ada rasa Ininya Sombongnya Maksudnya tertanam Dalam hatinya Saya selama hidup Saya ini Saya akan Tetap terus Solat subuh berjamaah Tapi kan terkadang Manusia ini Tidak sadar Sudah terbiasa Solat qiyam mulail itu kan Ada waktu solatnya Jam 1 dimulai Ada jam 2 Tapi terkadang Ada yang mulainya Dia qiyam mulail itu Jam 2 Mau mendekatin Waktu subuh Baca Al-Quran Tanpa sadar Tertidur kita Waktu subuh Menempel Lewat subuh Nah itu kan terlalaikan itu Apakah kita buat-buat Lalu kemudian Bisa jadi Terlalaikan kita itu Sudah siap-siap Kita mau berangkat Solat subuh Perut mules Ke belakang Nah itu kan Sudah rapi-rapi kita Nah Ya seperti itu Jadi hal-hal yang seperti ini Ini orang ini Tetap disebut orang yang Istiqamah Di dalam Melaksanakan solat subuh Berjamaah Walaupun terlalaikan Seperti itu Walaupun terlalaikan Ini termaafkan Termaafkan Maka Di dalam Hadis yang lain itu kan ada Pernah disampaikan oleh guru kita Di sini kan Itu orang yang sudah menjadi Rutunitas Solat subuh berjamaah Di masjid itu Lalu kemudian Didahulukan dengan solat Apa Solat Sunnah Dua rakat sebelum subuh itu Solat Apa Kobliahnya Ya Atau solat Sunnah Pajar ya Nah itu Itu kan Kalau itu sudah menjadi rutinitas Dia terus Melaksanakan solat itu Nggak lepas-lepas Sehingga kemudian Suatu waktu dia Nggak sempat melakukan itu Karena mungkin Waktunya Mepet atau gimana Nah itu tetap dicatat Bahkan dia solat itu Setelah solat subuh pun Masih bisa Padahal solat Abis solat subuh Udah nggak ada Solat lagi kan Itu Nah ini Maka orang yang Tadi itu Terlalaikan Tapi dia tetap Orang yang Melaksanakan solat subuh Berjamaah Itu tetap Orang itu disebut dengan Orang yang istiqomah Menjaga Solat subuhnya Berjamaah di masjid Kenapa Karena terkadang Ya itu tadi Kan dalam Hati kita itu Ada penyakit ya Penyakit hati itu Namanya ujub Ujub itu Kalau menempel di diri kita Terkadang Kita membanggakan Diri kita sendiri Membanggakan diri kita sendiri Seakan-akan Kitalah yang sudah Bangun subuh ini Kita pergi Solat subuh Ke masjid Nah Lalu Dengan orang-orang yang lain Yang belum tersadarkan Atau belum Mau melangkahkan Meringankan kakinya Kemercit Seakan-akan Dalam hati kita pun Celaka kamu Seperti Itu kan penyakit ujub Membagakan Amalan kita Kalau manusia Itulah sifat manusia Maka Allah Kalau Sudah melalaikan Orang yang sudah Istiqomah Dia tetap terus Melaksanakan Solat subuh berjamaah Gak apa-apa Itu termaafkan Orang ini Tetap disebut orang yang Melaksanakan Solat subuh berjamaah Maka kembali lagi Apa janji Allah Yang di dalam hadis tadi itu Yang Senantiasa Menegakkan Solat subuh berjamaah Sepanjang hidupnya Dengan usaha kuatnya Maka dia di dalam Jaminan Allah Atau tanggungan Allah Yaitu Pijim Matillah Tadi Saya terangkan sedikit tuh Itu tadi Bahasa sederhananya Bahasa pasarannya tuh Allah tuh jadi Baking dalam hidup kita Dijamin kita Ditanggung kita Oleh Allah Itu syaratnya itu tadi Syaratnya itu Orang itu adalah Orang yang selalu Solat subuh berjamaah Di masjid Jadi itu menjadi Orang yang Istiqomah Kenapa disebut Dengan bahasa yang Tadi tuh ya Bahasa sederhana tadi Allah tuh menjadi Baking kita Kalau di dunia Yang backing-backing Yang tadi saya sebut itu Itu gak ada yang abadi Kita punya backing Pengacara Kita punya backing Tentara Kita punya backing Polisi Pensiun dia Selesai Kita gak punya Jabatan lagi Gak punya kekuasaan lagi Selesai Jadi sifatnya Gak abadi Sementara Rumah kita Diawasin oleh CCTV Artinya kan CCTV ini Backing kita Kita di luar rumah Udah merasa tenang Karena rumah kita Itu ada CCTV Dapat kita pantau Melalui gadget kita Tapi kalau CCTV itu mati Selesai kan Nah itulah Gak abadi dia Dan satu lagi Kalau yang namanya Baking di dunia itu Itu semuanya ada timbal balik Ada timbal balik Lo mau jadikan gua backing Ada pulusnya Wani Firo Itu timbal balik Timbal balik Itu di dunia tuh Timbal balik Pengacara mengatakan Lu mau jadi backing Saya Lu mau jadiin gua backing Kata pengacara kan Setiap bulan sekian Setiap perkara Satu perkara Sekian Maka bapak ibu Kita kan kadang lucu ya Mungkin kita Beberapa waktu yang lalu Sempat dipiralkan Sama kejadian Ada orang yang Maling di Minimarket ya Seorang ibu Yang maling di Minimarket Ternyata Dia orang kaya itu kan Dia maling itu kan Suatu Perkara perbuatan Melanggar pidana Ada hukumnya itu Lalu kemudian Dipideokan sama yang Penjaga Minimarket itu Viral lah itu Kebalik kejadiannya Sekarang-sekarnya Udah merasa aman Dia maling Kamu berusaha dengan Pengacara Pengacara saya Pengacara datang Berbicara dengan yang Maling Eh dengan orang yang Mengambil itu Kamu minta maaf Kalau kamu gak minta maaf Kamu masuk Kita pidanakan Ada undang-undang IT Di sini Wah kebalik Lucu jadinya kan Nah itulah seperti itulah Orang yang merasa Di-backingin Sampai mencuri pun Dia merasa aman Kamu urusannya Yang pengacara Sama pengacara saya Nah tapi kan Ada timbal baliknya Ada timbal baliknya Itulah backing di dunia Tapi kalau backing Kita itu Allah Ada timbal baliknya Enggak Syaratnya itu hanya Tunjukkan Penghambaan diri kita Tunjukkan Ketaatan kita Kepada Allah Itu saja Nah di dalam Solat subuh Berjamaah ini tadi Itu tadi Jelas itu Rasulullah mengatakan Fidhimmatillah Hei kamu-kamu Yang solat subuh Berjamaah di masjid Kamu tersiap-siap Langkah kakimu Menuju ke masjid Itu dihitung Sebagai pahala Bagimu Engkau dijamin Oleh Allah Allah menjadi tanggunganmu Nah seperti itu Nah inilah Fadillah utama Solat subuh Berjamaah itu Di depan mata Atau kita sudah tahu Hadis ini Lalu kita abaikan saja Jadi kalau ada Pertanyaan itu Anda kutip Di mana iman kita Ini hadis Sohi Disampaikan seperti ini Kan justru Ini kabar gembira Berlomba-lomba Kita kan Pas tabi kul khaeror Berebut kita Bukan sesuatu yang Abu-abu Bukan sesuatu yang Harus dirabah-rabah lagi Tapi sesuatu yang Sudah jelas Jelasnya itu apa Langkahkan kakimu Solat subuh Berjamaah Jelas Itu kan Nah Maka Yang disebut dengan Perlindungan Yang abadi itu Itu tadi Allah Tadi kan kalau Umpamanya kita punya Backing di rumah Alat Seperti CCTV Kalau mati kan selesai Apa lagi yang Mau dipantau Itu kan gak abadi Tapi kalau perlindungan Yang abadi itu Allah Nah ketika Kita tidur Kita tidur Apakah orang yang Apakah yang Mengawasin kita Yang menjaga kita itu Tidur Tidak pernah tidur Tidak pernah tidur Bukan atau Dia istirahat sebentar Satu jam tidur Tidak Tidak pernah tidur Walaupun ketika Kita tidur Kita dijaga Ketika kita lemah Lemah fisik Lemah finansial Lemah pikiran Banyak pengerjanya Lalu Yang Menjaga kita Apakah Yang menjaga kita itu Lemah Tidak Tidak pernah lemah Sekalipun Nah siapa itu Itulah Allah Maka Pijimatillah Tadi itu Itu tadi Allah menjamin kita Allah menanggung kita Maka Maka Orang yang di dalam Perlindungan Allah itu Pijimatillah itu Maka terkadang Dalam hidup di dunia ini Yang dibutuhkannya itu Hanya Allah Kalau perkara dunia itu Itu perkara yang Tidak gitu Seperti itu Kira-kira Jadi Ketika Allah Menjadi Bakingnya kita Maka Kita itu Seperti orang yang Dalam Pengawasan ketat Allah Lalu kemudian Terkadang Kita manusia ini Punya versi sendiri Ini versi manusia Kita ini kan Shulat subuh berjamaah Sudah pergi ke masjid Tapi setelah pulang Shulat subuh Tahu-tahu ada masalah Ada yang jatuh Dari motor Ada yang kecelakaan Atau diganggu Orang di jalan Ada yang menjolemi kita Umpamanya Gitu kan Lalu kemudian Muncul versi kita Katanya orang Shulat subuh berjamaah Ditanggung Allah Tapi kok masih Seperti ini Saya sudah shulat subuh Berjamaah Tapi masih Ada sesuatu yang Terjadi bagi diri saya Artinya saya Dijolimin orang Nah itu versinya manusia Itu versinya manusia Bapak Ibu Kita Beberapa bulan yang lalu Pernah dikagetkan oleh berita Bagaimana ada orang tua Yang Sedang menuju masjid Dibegal Dibunuh Pakai sarung Peci Baju kokoh Ada beritanya Berapa bulan yang lalu itu Ketika dia mau Pergi shulat subuh Gak jauh dari rumahnya Dibunuh Mulai orang Nah Kalau versinya manusia Tadi kan versinya kita Wah mana nih Zaminan Allah ini Mana tanggungan Allah ini Kok saya diabaikan Kok orang ini diabaikan Kok orang ini Seperti Dicuekan Seperti itu Itu kan versinya manusia Versinya Allah beda Versinya Allah apa Versinya Allah Itulah perlindungan Allah yang paling abadi Yang akan mengantarkan dia Ke surganya Allah Umpamanya tadi Kita udah shulat subuh berjamaah Tapi setelah shulat subuh Ada sesuatu yang Akhirnya Mengantarkan kita ke rumah sakit Maksud Allah itu apa Orang yang dalam keadaan sakit itu Pahala mengalir Dosa dihapuskan Kuncinya satu Sabar Nah itu versinya Allah Bukan berarti kita gak bisa apa-apa lagi Pahala itu putus Enggak Justru pahala itu mengalir Kenapa Karena keistikomahan kita itu Kerutinitasan kita itu Kita gak bisa Seolah subuh berjamaah di masjid Dikarenakan sakitnya itu Tapi Allah udah mencatat itu Dikarenakan Keistikomahan kita Atau Kerutinitasan kita Nah maka Jangan kita menyamakan Versi yang ada di pikiran kita itu Dengan versinya Allah Allah justru Memberikan Orang yang seperti itu tadi Sampai dia meninggal Sampai dia mati Dibunuh Dibegal oleh orang Di rampok seperti itu Itu Allah ingin Mengarahkannya kepada Hidup yang paling abadi Apa itu Itulah kebahagiaan yang paling abadi itu Surga Maka Dalam Hidup Di dunia ini kan Kita tuh gak terlepas Dari dua hal Gitu kan Kalau gak kita yang mati duluan Atau harta kita Artinya kan Dia mati Tinggalkan harta Atau Harta meninggalkan dia Dia masih hidup Dua itu Dua itu Jadi dua perkara ini Pasti melekat pada diri kita Kita meninggal Berarti kita Meninggalkan Harta Berarti Mati duluan Ada yang hartanya duluan Dia belum meninggal Berarti hartanya duluan Yang sudah hilang Maka Jamaah Solat Subuh Berjamaah Di dalam Fijimatillah ini Allah memberikan Perlindungan Jaminan Kepada Orang-orang yang Solat Subuh Berjamaah Itu tadi Itu merupakan Jaminan Allah Kepada Kita Orang yang Solat Subuh Berjamaah Kalau Rasulullah S.A.W Beliau Memberi jaminan Di dalam Hadisnya Dengan menyebutkan Nama Tapi kalau Dalam hadis ini Tadi Rasulullah Tidak menyebutkan Nama Tapi Rasulullah Menyebutkan Amalannya Nah kalau Dalam hadis Nabi Itu kan Rasulullah Memberi jaminan Surga Kepada para sahabat Langsung disebut Namanya Ada 10 orang Itu kan Abu Bakar Filjannah Umar Bin Khattab Filjannah Usman Filjannah Ali Filjannah Tolha Zubair Abdurrahman Bin Aw Itu disebutin Nama-namanya Disebutin Nama-namanya Itu jaminan Nah Kalau dalam Hadis ini Rasulullah S.A.W Menyebutkan Amalannya Nah sama dengan Bilal bin Rabah Bilal bin Rabah Itu gak Disebut namanya Oleh Rasulullah Dalam 10 sahabat Yang dijamin Masuk surga Tapi Bilal bin Rabah Itu Dijamin dia Masuk surga Dan terdengar Trompanya Di surga itu Itu ditanya Oleh Rasulullah Kenapa Dikarenakan Bilal bin Rabah Termasuk orang Yang selalu Istiqomah Menjaga Sholat Sunnah Uduhnya Jadi Bilal bin Rabah Itu Dia dijamin Masuk surga Itu dikarenakan Amalannya Ini Fijimatillah Ini Itu tadi Tanggungan Allah itu Disebutkan disitu Dengan melaksanakan Sholat subuh Berjamaah Di masjid Bapak Ibu Jamaah sekalian Terakhir Yang dimaksud dengan Fijimatillah Disini Itu Semacam Ancaman Ancaman Allah Kepada Orang Yang Mengganggu Yang Menzolimi Orang Yang Istiqomah Melaksanakan Sholat subuh Berjamaat Jadi bahasanya itu Siapapun Yang menyakiti Siapapun Yang melukai Dan siapapun Yang merusak Darah Jiwa Harta Bahkan Kehormatan Orang yang Sholat subuh Berjamaah Ini ancaman Allah Maka siap-siaplah Dia berhadapan Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Karena kita ini Mengimanin Mengimanin Hadis Nabi ini Hadis Nabi ini Mengatakan Orang Yang sholat subuh Berjamaah Itu Dizimatillah Dalam tanggungan Allah Maka kita Mengimanin Ini Maka orang Yang mengganggu Menzolimin Orang yang Melaksanakan Sholat subuh Berjamaah Siap-siap Lagi Berhadapan Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Di dalam Banyak Ayat Itu kan Disebutkan Disebutkan Disitu Azabun Shadid Azabun Shadid Itu Siksa Allah Yang Sepedih Pedihnya Jadi Kalau dalam Bahasa Arab Itu Yang belajar Grammar Bahasa Arab Atau Yang belajar Na'u Shorof Itu kan Ada Istilah Fahil Fahil Itu kan Jadi Contohnya Jadi Kalau dalam Ayat Shadid Panjang Fahil Atau Alimun Lim Nah Itu Kalau sudah Seperti itu Disebutkan Itu Di atas Yang lain Itu Udah Gak Ada Itu Paling Tok Dia Di atas Jadi Umpamanya Ajabun Shadid Ajab Yang Sepedih Pedihnya Sepedih Pedihnya Shadid Itu Sepedih Pedihnya Masih ada Yang pedih Gak 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 Sudah Ditunjukkan Gak Itu Di dunia Belum Kalau Yang Kita Lihat Di dunia Ini Ada Siksa Yang Paling Kejam Sekali Itulah Di dunia Di akhirat Bukan Seperti itu Belum Ditunjukkan Maka Pengertian Bahasanya Seperti Azabun Alim Atau Azabun Shadid Nah Itu kan Kalau Pengertian Bahasa Arab Grammar Itu Paling Puncak Umpamanya Seperti Yang Bahasa Yang Paling Sering Kita Dengar Itu kan Ulama Ulama Itu kan Orang Yang Mempunyai Ilmu Asal Katanya Dari Ilmun Tapi Kadang Kita Suka Salah Kita Suka Salah Nyebut Dia Orang Alim Salah Itu Salah Karena Itu Yang Milik Alim Itu Allah Alim 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 Jadi Yang Benernya Apa Yang Benernya A Panjang Alim Dia Itu Orang Alim Itu Yang Mana Dia Itu Orang Yang Berilmu Dia Itu Orang Yang Berilmu Tapi Kalau Sudah Disebut Alimun Itu Orang Yang Paling Mempunyai Ilmu Orang Yang Mempunyai Paling Ilmu Itu Allah Nah Disitu Kadang Suka Keliru Nah Maka Disebutkan Barang Siapa Yang Menyakiti Melukai Menzolimi Orang Yang Melaksanakan Sholat Subuh Berjamaah Itu Maka Siap Siap Dia Berhadapan Dengan Allah Azab Unshadid Azab Unshadid Pengertiannya Seperti Itu Tadi Maka Ketika Orang Itu Disiksa Di Neraka Itu Perbandingannya Satu Hari Di Neraka Seribu Hari Di Dunia Itu Perbandingannya Kalau Orang Di Dunia Disiksa Disiksa Dia Itu Orang Yang Menyiksa Itu Sewaktu Waktu Juga Butuh Istirahat Rehat Istirahat Maka Ketika Orang Yang Disiksa Itu Orang Yang Menyiksanya Itu Capek Istirahat Tentu Orang Yang Disiksa Itu Pun Untuk Beberapa Jam Dia Bebas Tidak Disiksa Itulah Di Dunia Ada Rehat Ada Istirahat Tapi Kalau Di neraka Tidak Tidak Istirahat Tidak Tidak Jedah Disiksa Terus Siksa Disiksa Terus Nah Maka Pengertian Najam Sadidun Itu Tadi Dia Disiksa Yang Dirasakannya Seperti Orang Yang Hampir Mati Tapi Tidak Mati Mati Disegarkan Kembali Dihidupkan Kembali Nah Maka Itulah Pengertian Yang Kalau Dalam Ayat Al-Quran Layamutu Fihah Walayah Yahya Jadi Pengertian Itu Orang Itu Disiksa Siksanya Itu Hampir Rasanya Itu Membuat Dia Mati Tapi Tidak Mati Kan Yang Enak Itu Mati Disiksa Tembak Mati Selesai Ngerasain Sakit Tidak 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 Ini Disiksa Dengan Segala Macam Cara Penyiksaan Yang Ada Neraka Tapi Tidak Mati Dia Merasakannya Merasakan Hampir Mati Tapi Kemudian Dihidupkan Kembali Pengerjian Dihidupkan Kembali Ini Dia Itu Tidak Mati Tapi Disegarkan Kembali Hampir Mati Dia Disegarkan Kembali Supaya Apa Dia Merasakan Itulah Sepedih Pedihnya Siksaan Allah Di Neraka Nah Inilah Pemahaman Atau Maksud Dari Layamutu Fihah Walah Yahya Kemudian Yang Terakhir Bapak Ibu Jemaah Sekalian Mudah Mudahan Dari hadis Yang Kami Sampaikan Ini Memotivasi Kita Agar Kita Ini Tetap Terus Istiqomah Melaksanakan Shulat Subuh Berjamaah Di masjid Teradang Tersentil Kita Masjid Yang Nyaman Masjid Yang Bersih Imamnya Bagus Mana Jamaahnya Itu kan Jadi pertanyaan Tapi mudah-mudahan Tidak Masjid Kita Semuanya Terlengkapi Tinggal Mudah-mudahan Aura Kita Ini Aura Kebaikan Kita Langkah Kaki Kita Pas Kita Keluar Dari Rumah Itu Didengar Orang Tetangga Kita Yang Belum Kemajid Ikut Kemajid Mudah-mudahan Ini Menjadi Daya Magnet Bagi Mereka Yang Belum Mau Kemajid Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Bagi Kita Yang Hadir Allah Catatkan Pahala Untuk Kita Semua Kemudian Juga Yang Hadir Di Majlis Ini Karena Dalam Hadis Nabi Setiap Majlis Ilmu Itu Selalu Ada Malaikat Yang Mendoakan Kita Mudah-mudahan Malaikat Mendoakan Kita Dengan Hajat-hajat Yang Ada Pada Diri Kita Amin Wah